Hai jelas ya maaf ya agak rame ya nggak apa-apa Halo jadi tadi aku Robert tanya apa nih belum nanya sih masih indeks kita hari ini sudah mau ditanya maksudnya itu maksudnya dia enggak ya enggak ya enggak ya gimana Siana ada lihat market gak hari ini iya sih tadi ya as always lah ya market ya masih belum terlalu bergairah banget cuman again beberapa saham tetap ada yang anomalikan terhadap IHSG gitu especially masih di transportation and property ya aku lihat transportation masih kuat proper juga gimana ya Dharma tadi aku sempet dengar juga ya tadi ada mention Dharma kan otomotif lah ya sebenarnya sekarang sih kita udah nggak perlu terlalu lihat di indeksnya ya udah pegang Dharma terus gimana tapi sekarang tapi sekarang kita udah nggak terlalu pusingin tentang indeks IHSG karena sentimennya walaupun IHSG nya sekarang posisinya di bawah tapi banyak banget saham yang mental ya banyak saham-saham yang terbang sektor otomotif itu kan kemarin tiba-tiba Astra minggu ini ya hari Senin tiba-tiba mental gitu 8% padahal indeksnya ya gitu-gitu aja gitu karena ada menurut gua bobotnya nggak lagi tenggesuaian ya Gotoh tiba-tiba rebalancing habis rebalancing di minggu depannya hari Seninnya rebalancing lagi tapi rebalancing ke bawah gitu iya i think kayak beberapa orang akhirnya ini ya oh kaget rebalancing bakal lama efeknya gitu padahal ya sebenarnya enggak segitunya juga iya karena kayak misalkan saham Bird kan itu ya kayak tetep aja ada saham-saham yang naik gitu di kala indeks yang seperti ini kayak di US aja US kan katanya resesi-resesi ya kan ternyata Nvidia Nvidia all-time high gitu setelah itu Microsoft juga udah rally-nya udah gila-gilaan meta juga udah tinggi luar biasa gitu jadi terkadang kita nggak beli indeksnya ya kecuali kita beli ETF ya balik lagi kan tergantung cara kita stock picking aja kan basically maksudnya ngerti sektornya kemana aranya kemana udah harusnya ya maksudnya kalau kita tahu aranya mau ke titik B gitu ya jauh gitu itu titik B nya ya volatilitas belok-belokan pendek itu ya pasti wajah terjadi gitu kan ya tinggal kita kuat-kuatan aja kalau misalnya memang memang kita yakin kedepannya bakal bagus ya kenapa nggak default kan gitu dan sebenarnya sekarang kalau aku lihat tuh kayak investor actually very care about earnings sih gitu Mereka coming back ke rasionalitas aja ngelihat earnings juga gitu yang emang rich secara earnings gendut secara earnings dan lain sebagainya very strong at cash juga diapresiasi sih oke kalau earningsnya tiba-tiba bagus di kuartal 1 tiba-tiba langsung lompat gitu ya iya mesti masih sekarang pintar-pintar-pintar prediksi sih kalau misalnya kita tahu itu pandang-pintar bagus ya kita sudah betting kita sudah right to impact from 3 months to 8 uang ya sebenarnya banyak data-data leading kan kalau kita bilang kayak penjauh mobil itu penjauh mobil itu bisa juga serta mata kalau nggak ada data leadingnya data leadingnya ada data Kaikindo yang bisa diperlihatkan jadi banyak data yang bisa diperlihatkan sama menurut aku mungkin bisa consider aja yang kemarin-kemarinnya masih low base yang kayak 2022 masih low base seharusnya 2023 ada potensi untuk perbaikan aja gitu eh kame ya iya agak sedikit noise Oh ya khas ntar ini udah jelas dulu oke kayaknya suara back soundnya sih kalau suaramu sih jelas back soundnya yang keduduk-keduduk gitu oke ntar ya aku izin liat dulu kali ya habis gitu nanti kita tolong di internet lagi oke boleh 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 gimana gimana Bert mungkin mungkin menurut Shiana tadi maksudnya dia jadi udah beberapa beberapa saham itu banyak yang udah di posisi bottom kali ya untuk kayak chart pattern segala macem gitu ya candle candle-candlenya kali ya iya sih jadi memang kalau gua lihat memang kita harus sekarang itu pinter prediksi dan tahu arah marketnya kemana sebenernya kalau misalnya larinya ke otomotif tentu aja kan kita tahu kan sentimennya apa kedepannya kira-kira apa ya kita baru kita masuk di otomotif karena ada beberapa reasoning gitu nah cuma kan banyak teman-teman yang trading jangka pendek ya kadang nggak mempelajari fundamentalnya jadi udah terbang terus bingung hilang barang gitu kadang kan gitu kan sering terjadi kayak gitu jadi sebenarnya ada barang-barang yang bisa kita hold karena memang kita tahu fundamentalnya oke ada barang-barang yang memang secara teknikal oke dan secara fundamentalnya kita nggak tahu reasonnya apa naik ya kita trading pendek aja mungkin kayak gitu sih kalau cara gua seperti itu jaman dulu mungkin waktu interest rate ini juga sangat pengaruh sih interest rate dengan kondisi market karena kalau interest rate nya naik pasti kan expected return orang ke market bakalan lebih tinggi gitu ibaratnya dibandingkan waktu interest rate nya 0% 0,25% ya hajar aja di market gitu cari yang bener-bener saham yang agresif toh kalau di hold pun cuma dapet bunga 0% gitu kan ya jadi itu sangat pengaruh juga likuiditas ya likuiditas di market tapi gua lebih suka market kondisinya seperti ini sih jadi memang lebih mencerminkan kondisi fundamental company-nya sesungguhnya ya walaupun ya kita perlu tunggu sebentar dan memang balik lagi ke prinsipi investasi sekarang kalau investasi kan kita perlu ada masa tunggunya ada waktu kita beli kan nggak langsung naik gitu walaupun kita tahu company-nya bagus sekarang udah balik lagi gua rasa sih ke arah situ ya walaupun ada juga spekulasi-spekulasi di saham-saham yang mungkin notabene secara fundamental masih minus ya contohnya kayak BBYB tiba-tiba ada upside gitu pastikan ada beberapa orang juga mungkin profilnya masih pengen cari sesuatu yang lebih agresif gitu yang carinya berlipat gitu kan tapi mostly beberapa saham menurut gua pergerakannya udah mencerminkan fundamental jadi menurut gua tinggal tunggu waktu beberapa saham nih dengan interest rate yang 5% pastikan orang berfikir juga kan gua punya 5% sekarang bisa dapat 5% kalo taruh di deposito pun USD 5% sekian gitu nah ngapain gua capek-capek trading dan mendingin gua caro aja di obligasi atau yang lain sebagainya yang berkasih ritem yang lebih pasti dibandingkan di saham tapi menurut gua menurut suku bunga ada FED yang diumumi nama tanggal 13-14 Juni ini kira-kira suku bunganya bakal ditahan atau dinahir eh kalau kalau berdasarkan konsensus ya ini berdasarkan data sekarang ya kemungkinan di hold lebih besar daripada kenaikan 25 basis point tapi yang perlu kita highlight itu adalah kita harus tahu juga nih bahwa memang sebelum 2 hari sebelum pengumuman suku bunga itu ada pengumuman data CPI dan PPI di 2 hari sebelumnya jadi itu pasti akan menentukan nanti akhirnya mau kemana tapi kalau kita lihat dari vote-nya Jerome Powell itu terakhir dia pribadi ya kita gak ngomong the whole fact ya kita ngomong dia pribadi jadi dia sudah menyatakan stay kalau dia vote-nya for stay tapi yang lainnya itu ada mix masih ada yang mau naik ada yang mau stay itu masih ini dan datanya pun juga kalau gua bilang kan ada beberapa yang konflikting ya contohnya kayak kemarin NFP dan unemployment rate yang unemployment rate nya naik grant fund payroll nya juga ikut naik itu karena perbedaan metode survei makanya kenapa bisa seperti itu nah tapi by consensus by now surveinya menyatakan stay oke untuk sekarang ya 76 lawan 24 mau gak salah terakhir berarti kalau misalnya itu harusnya efeknya ke IFG Indonesia sendiri itu harusnya memang baik ya ya secara sentimen ya akan lebih baik ya dan ini juga Bert yang kita harus highlight itu mengenai ARB 15% yang kemarin mungkin minggu lalu kita udah bahas gitu ya ternyata dengan ARB 15% sepertinya sepertinya ya likuiditas IHSG lebih baik dibandingkan sebelumnya karena sepertinya kuan-kuan juga mulai berani untuk untuk masuk gitu ya dengan asumsi bahwa ARB nya tidak 7% artinya kalau 7% kan ketika dia masuk keluar kan susah banget kan kalau misalnya ARB ARB gitu nah sedangkan kalau dengan ARB 15% mungkin akan ada likuiditas tambahan daripada memperpanjang jam bursa yang seperti kemarin kita sudah alami dari jam 3 sampai jam 4 ternyata likuiditasnya juga sama-sama aja nah kalau kita lihat sekarang dengan ARB 15% untuk likuiditas sudah double digit lah 10 triliun kadang 11 kadang 12 oh sudah mulai oke sudah lebih dari jadi ya sudah mulai konsisten lah nah kita kan baru lihat nih baru beberapa hari nanti kita akan lihat lagi kira-kira apakah bisa stay nggak tuh untuk likuiditas ini ya gimana mil ada yang ada pendapat ya setuju sih banyak yang banyak yang susah kan kalau misalkan cuma 7% mereka mau switching juga switching nya perlu waktu gitu karena itu mungkin hari pertama switching ARB hari kedua ARB lagi dimana harganya juga diturun banyak terus persepsi nya kan udah ARB juga gitu dan market kan pasti yang bergerak kan karena persepsi juga ya kalau persepsi nya ih ARB ih ARB gampang banget ARB gitu kayak persepsi nya jelek banget gitu kalau ARB padahal penurunan nya cuma 7% yang which is di market ya biasa aja gitu cuma 7% gitu tapi namanya udah langsung dicap ARB gitu ARB jadi cukup setuju kalau misalkan sekarang likuiditasnya lebih lebih enak ya karena mereka bisa lebih enak buat switching ke kiri dan ke kanan mau pindah sektor gitu kalau misalkan kayak saham-saham pertabangan Batu Barat deh itu kan saham-saham yang sitikal dan volatilitasnya tinggi ya jadi menurut gua dengan ARB masih 7% mereka pasti susah buat switching gitu makanya kemaren langsung chart nya jelek banget ARB, ARB, RBR terus turun terus turun terus gitu padahal mungkin kalau mau habisin mereka mau habisin dalam jangka waktu 2 hari gitu atau 3 hari gitu yang lebih berat-berat gitu 50% 50% berat gitu baru bisa syncing ke tempat lain memang betul ya dengan awal awal pekan di bulan Juni ini dengan adanya ARB 15% membuat IHSG kita memang lebih bergairah sedikit ya dari turn of the time dan segala macem ya lebih dari 10 setengah Moga ini memang terus sampai ke depan ya mungkin gua mau nambahin sedikit aja dari poinnya William ya bahwa memang kalau kita bilang kan kemarin kalau kita ingat dulu Gotoh pernah turun ya dari 120 jadi 80 gitu ya waktu ARB berjirit-jirit kalau kita masih ingat nah itu kan maksudnya ibaratnya contoh ya kita ngomong fun misalnya ketika dia dapet redemption gitu dari nasabahnya misalnya kan berarti dia harus menjual barangnya kan nah bayangin kalau barangnya Gotoh dan ARB terus berarti kan dia harus sell yang lain untuk nyairin gitu kan reksadananya gitu aset kelolaannya nah itu akan berdampak ke aset yang lain kayak saham BCA yang bisa diturunin BNI dan sebagainya mungkin memang dengan ARB 15% jauh lebih baik lah menurut gua pribadi dan lebih baik lagi kalau bisa simetris hmm mungkin ini sih tadi kan sempat kayaknya agak sedikit ketinggalan sedikit ya yang terkait dengan kekubungan gitu semada sih sama ARB itu actually ekspektasi dari para investor itu emang kekubungan ditahan tapi kalau kita lihat ada satu angle yang baru dimana ini tuh masih ada kaitan sama japsuling gitu salah satu cara untuk menyelesaikan case japsuling kemarin itu kan itu kan isu on bond gitu isu on bond jadi otomatis ketika US itu isu on bond itu kan juga dibuat semenarik mungkin gitu jadi it will be very hard untuk kekubungannya jadi the best way the best scenario adalah ya at least nge-pals dulu kekubungannya gitu jadi mungkin tidak untuk kekubungan tapi lebih ngejaga di level sekarang aja gitu terus sambil lihat data inflasi seperti apa dan kalau kita lihat beberapa test-test pembentuk inflasi di US itu udah mulai menunjukkan penurunan jadi ya hopefully memang ada inflasi di US itu turun gitu ini suara aku bermasalah juga jelas agak oh agak agak sih iya oh udah kan atau masih pak udah oke tapi ya masih sedikit ini sih ya maaf ya it's okay it's okay ya kalau gue lihat ya US sih berani banget ya maksudnya dengan kenaikan suku bunga yang dituasit berarti kan ada harus yang dikorbankan ya which is pasar obligasinya dikorbankan sama dia gitu dan mungkin mereka sudah mengkalkulasi juga ya karena dengan kalau inflasinya tetap tinggi ya sebetulnya banyak negara yang diuntungkan juga gitu karena kalau inflasinya tinggi berarti kan komponennya salah satunya dari energi ya energi tinggi berarti kan ya kayak kita kita yang di Indonesia negara komunitas kecipratan Rusia kecipratan setelah itu negara-negara Saudi Arabia yang katanya kan udah mulai bikin bricks lagi gitu kan udah mulai bikin kayak komuni sendiri diantara mereka yang udah meninggalkan US dollar lah secara tidak langsung gitu menurut gua itu move-nya sangat berani ya dari Amerika ya dan cukup ya cukup unexpected sih karena kenaikannya tiba-tiba sampai tinggi sekali yang which is mereka pokoknya targetnya tetap mereka tetap commit kalau baca-baca dari berita ya kita pokoknya setiap setiap kali meeting kita tetap commit targetnya 2% tiap kali gua baca tiap kali diartikel munculnya kebanyakan itu kita semua sepakat pokoknya commit 2% commit 2% ibaratnya kalau anak SMA gitu ngomongin bully-bully lah ibaratnya sekarang kan US nya lagi dibully-bully kan sama negara-negara yang sekitarnya gitu kan dengan energi tinggi ya mereka dapat benefit gitu dari kenaikan energi tinggi gitu terus sih kalau ngikutin beberapa perdebatan dan politik-politik di dalamnya terus ngomongin soal US pada ikutin gak sih debt ceiling US yang sekarang-sekarang ini lagi banyak diperbincangkan di luar sana gitu hmm iya iya gimana oh iya kalau debt ceiling sebenarnya kemarin ini better ya harusnya suara karena aku gak pakai headset sih iya udah better iya debt ceiling itu sebenarnya kemarin penggatnya sudah mencapai kata deal gitu jadi ya berakhirnya dengan ada suspension sampai 1 Januari 2025 gitu jadi ditahan di 31,4 bio sampai 1 Januari 2025 baru setelah itu ada penyesuaian bertahap dan spending pemerintah itu di cut gitu kecuali untuk yang militer dan beberapa hal terkait pertahanan gitu jadi Galkomen itu udah mulai sadar bahwa bantuan-bantuan sosial itu tuh harusnya dipangkas karena apa? employment rate itu juga masih stable gitu orang-orang juga masih bisa cari duit gitu walaupun unemployment rate kemarin 3,7% itu tuh salah satu yang terendah selama 40 tahun terakhir jadi ibarat kata ngapain aku kasih duit ke orang-orang yang bisa kerja gitu padahal negara aja udah teriak-teriak kan udah gak kuat nih testnya gitu nah menariknya adalah ketika semua orang berpikir debt ceiling itu kelar masalah itu aman dan US itu there is nothing bad happen in the future kalau kita lihat satu fix atau indeks kecemasan itu bener-bener turun paling sekarang di 18 20 something fix itu indeks kecemasan itu mengukur kayak orang itu pandangannya ke market gimana sih khawatir atau enggak gitu kalau market lagi gak enak otomatis biasanya fix ini akan naik gitu itu indikator yang pertama fixnya tenang-tenang aja yang kedua gold ada koreksi gitu last checking tadi di sekitar 1950 atau 1960 per try-on gitu dan ya itu sudah koreksi dari titik all time high nya dan menunjukkan kecenderungan orang-orang menganggap ya there is no more crisis or there is no more crash or anything di US gitu padahal kalau kita dalemin lebih jauh ada satu kekhawatiran buat aku secara pribadi ya buat aku secara pribadi dan ini mungkin belum belum ditangkap kali ya belum di explore atau ya let's see kedepannya seperti apa belum kena si dofat itu kan di harapkan dalam tanda kutip dipaksa untuk kayak ngisi cashnya dari departemen keuangan atau yang kita sebut dengan treasury general account TGA mungkin nanti teman-teman bisa browsing juga TGA ini dipaksa dofat itu harus ngisi gitu nah otomatis dofat itu ketika mau ngisi TGA dia akan berusaha untuk perketat kebijakan yang ada gitu jadi di tightening terus karena dofat juga harus menarik likuiditas yang ada di market ketika likuiditi di market US tuh shrinkage dan turun banget itu tuh menurut aku yang akan jadi masalah gitu market US nya agak-agak kurang enak juga gitu i mean the main problem will be back to likuiditi gitu likuiditi nya sangat-sangat ketat nah itulah mungkin yang belum dicerna atau di price in oleh market so for current condition ya ada sedikit kelegaan gitu tapi mungkin midterm orang-orang baru sadar gitu ada risk dofat harus ngisi treasury general account nya itu sih gitu dan kalau tadi aku ngelihat waktunya serok market US waktunya serok ini 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 blablabla oke at some point yes karena tidak semua tidak semua perusahaan itu kan sebenarnya kayak tiba-tiba langsung penggrap or anything gitu kan kayak tadi ko William sempet mention Nvidia which is Nvidia perform really well di first quarter dan dia emang beat expectation juga earnings nya dan lain sebagainya nah hal-hal seperti itulah yang memang harus lebih dicerna oleh market gitu yang emang secara performance keuangan company nya itu kuat gitu tapi macro wise aku pribadi US masih agak gloomy sih better di emerging market nya aja gitu oke berarti memang sampai bulan Januari nanti 2024 platformnya istilah kata eh debt ceiling nya tetap di 13,4 triliun itu ya jana ya sampai 1 Januari 2025 masih ditahan di masih ditahan di 31,4 triliun itu oke ya kalau kemarin debt ceiling waktu debt ceiling naikin kan artinya kan pemerintah US government bakalan mereka bakalan terbitin obligasi lagi kan buat nutupin bunga obligasi yang tadi aja dia gak bisa bayar which is menurut gua waktu di minggu kemarin waktu debt ceiling nya udah ketok palu USD pasti bakal menguat karena mereka bakal convert dari mata uang asing let's say GBP atau Euro mereka bakal convert dari mata uang yang lain compare ke USD makanya waktu itu sempat USD tiba-tiba menguat sekali pasti ada switching seperti itu apalagi kalau kita lihat Yen nih Yen juga pasti beberapa investor juga switching mereka daripada hold Mendingan mereka hold dengan bunga yang lebih tinggi tapi menurut gua itu memang cuma buat sementara waktu karena emas kan sempat koreksi kan ini bentar lagi menurut gua bakalan bisa sentuh 2.000 lagi gitu karena recession ya udah menurut gua udah siap-siap di depan mata kalau misalkan targetnya tetep mau 2% ya debt ceiling kan cuma sebatas dia bisa tetep minjem duit dan tetep ada liquidity tapi nanti liquidity bakal diabsorb lagi which is marketnya bakal menuju resesi dengan lima sekarang posisinya CPA terakhir berapa 4,8 atau 4,9% ya dan itu udah di atas dengan di atas di bawah interest rate kan FFRnya FFRnya udah di atas gitu ya kalau misalnya tetep stay seperti ini ekspektasi orang udah bakal kesesi emasnya soon sih bakal rally karena udah no way out ya menurut gua ya kalau di US dollar ya karena US dollar suatu saat nanti mereka tetep udah harus punya likuiditas yang lagi buat buat gelontoran lagi di market ya cuma sementara waktu USD menguat ya fisiko menurut gua ya dan betul setuju bakalan cukup bumpy road lah buat di US ya kalau menurut gua emerging market masih lebih seksi apalagi emerging market yang hidup emerging market jubahnya US dibagi-bagikan ke emerging market ke kita-kita harga komunitas naik tinggi iya kan ini sebenernya kayak pertarungan antara OPEC dengan US kalau gua liat jadi OPEC tetep mau harganya sekian pokoknya tetep di sekitaran 70 kalau US maunya di bawah karena kan itu sangat pengaruh dengan inflasinya dia gitu tiap kali harganya turun OPEC langsung pangkas 1 juta barel per hari gitu kan sekarang udah 8 juta barel kondusinya per hari which is menurut gua ini lagi lagi agak bumpy road lah karena ada beberapa kubu yang saling bersentuhan gitu agaknya saling bersinggungan anyway kan dari tadi kita dari tadi William dan Shiana kan pada bahas gimana kalau ke depannya kelihatannya nih kalau misalnya akan muncul resesi segala macem yang terjadi di US kira-kira kalau di Indonesia sendiri itu bakal berdampak gak sih kalau kita ekonominya kan tidak didominasi oleh ekspor ya mungkin banyak orang yang banyak orang yang ini ya khawatir gitu ya ekonomi Indonesia maka kenapa-kenapa gitu cuma prinsipnya memang ekonomi kita itu lebih kebanyakan di rumah tangga ya konstruksi rumah tangga berarti kita mengandalkan domestik hampir 50% GDP kita dibetuk dari domestik nah cuma yang kita harus ingat bahwa memang recovery yang terjadi di Indonesia sepertinya tidak even kalau gue lihat misalnya contoh ya di segmen middle high itu bagus banget tapi segmen middle low itu susah banget jadi kalau mungkin teman-teman yang mungkin ibaratnya di sering ke toko-toko yang misalnya seperti MAPI gitu ya kalau kita lihat yang pentingnya bagusnya minta ampun tapi kalau kita bilang Charles beda lagi ceritanya ya kan beda lagi gitu jadi memang kondisinya tidak even karena karena prediksi gue adalah seperti ini prediksi gue adalah ketika kemarin kita naik harga komoditas kan selalu kan sales dari perusahaan komoditas itu selalu revenue times volume berarti kalau kita bicara revenue times volume eh sorry price times volume berarti kalau misalnya price nya naik volume nya tetap tetap secara earning naik ya nah berarti kalau kita bilang perusahaan coal itu lagi susah mendapatkan pendanaan karena berkaitan dengan ESG ESG kalau kita bilang ya nah berarti tidak ada kapasitas tambahan berarti tidak ada penyapan tenaga kerja yang lebih banyak nah makanya itu yang menjelaskan kenapa terjadi ketimbangan ekonomi kalau yang sekarang ya mungkin teman-teman yang punya bisnis mungkin main di middle low mungkin juga lagi struggling tapi yang bergerak di middle high lagi cuannya banget banget gitu jadi memang kelihatan sekali ketimpangannya yang kali ini tapi so far pertumbuhan ekonomi kita so far masih cukup baik setidaknya kita waktu perang waktu perang itu kita nggak nggak apa ya kita nggak nggak sampai struggling gitu ya maksudnya dalam arti ekonomi kita nggak kenapa-kenapa inflasi terkendali dan sebagainya jadi menurut gua pribadi gitu ya untuk untuk domestik tidak akan sampai resesi itu satu yang kedua tapi bukan berarti kita nggak kita nggak apa ya nggak was-was gitu kita harus juga memikirkan bahwa apakah ke depan akan terjadi perlambatan ekonomi atau tidak ini yang tapi lebih karena perlambatan ya bukan artinya resesi seperti yang kita bayangkan oh krisis kayak covid nggak 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 seperti itu jadi mungkin gitu sih berpandangan gua sih soal resesi-resesi itu gimana karena mungkin ada pandangan ya yang iya iya tenada sebenarnya tapi mungkin ada sedikit sedikit hal yang harus kita waspadai sih kemarin kesempat aku baca satu artikel di Bloomberg dan itu istilahnya lucu bukan lucu juga sih tapi unik lah unik istilahnya unik gitu namanya itu slowbalization gitu antara slow sama globalization jadi kayak perlambatan yang mengglobal gitu makanya disingkatnya slowbalization gitu kan nah disitu tuh kayak emang dijabarkan secara detail bahwa tidak hanya advance tidak hanya negara-negara maju tapi juga negara berkembang itu sebenarnya ada efek perlambatan gitu dan sudah memang terlihat kayak salah satu contohnya sebenarnya ya di Indonesia gitu kalau kita lihat di Indonesia kemarin data PMI atau Indeks Manufaktur Pembelian kita tuh mepet banget loh udah di 50 cuma lebih dikit banget gitu artinya memang kita ekspansif tapi kita tidak terlalu agresif lagi gitu nah ketika PMI ini kan mengukur aktivitas para pebisnis ya ketika para pebisnis itu agak ngerem berarti ada something terkait dengan tingkat permintaan dan itu coming from konsumen gitu kalau tingkat konsumsinya melemah dan itu seperti yang disampaikan sama Arvin pemulihannya itu gak senada jadi kayak K recovery gitu ada yang K yang keatas itu yang recovery beneran ada yang K yang bawah itu ya udah yang kayak gak bisa terlalu kuat gitu jadi menurut aku secara pribadi Indonesia mungkin di 2023 ini harus lebih bersiap untuk melihat adanya perlambatan gitu karena satu pemulihan tingkat konsumsi itu bentuknya masih K recovery kemudian yang kedua beberapa pebisnis jadi kayak pelaku usaha manufaktur dan lain sebagainya itu mereka juga agak sedikit ngerem ngerem tingkat outputnya ngerem tingkat produksinya terus habis gitu loan growth itu mungkin kalau kita lihat beberapa dua bulan terakhir itu kan trendnya agak turun ya sekarang kita udah di sekitar 8 persenan doang pertumbuhannya padahal kemarin-kemarin kita masih dua digit 10-11 persen tuh loan growthnya masih gitu artinya kalau loan growthnya pun agak sedikit melandai kemungkinan yang nyerep kreditnya ini agak-agak ketar-ketir gitu bisa gak kayak terlalu agresif gitu jadi dari beberapa data makro yang ada kemungkinan Indonesia harus bersiap gitu kalau seandainya terjadi perlambatan tapi kalau pun terjadi perlambatan kita tuh masih di top of mind dari beberapa investor besar karena relatifly kita stable kita juga masih bisa memberikan yield yang lebih oke daripada negara-negara lain gitu sesimpel kita perhatikan yield obligasi yang 10 years kita ada di 6,5 inflasi kita cuma 4% berarti kan kita real yield positifnya 2,5% dibandingin sama US US itu 10 yearsnya 3,9% sedangkan inflasinya yang inti 5,6 gitu ya udah negatif kan berarti ngapain gitu taruh uang di advance country gitu jadi lebih baik ya di Indonesia so skenario perlambatan di Indonesia pun menurut aku masih akan tetap membuat Indonesia cukup menarik di mata investor asing gitu sih berarti istilahnya dana-dana asing nantinya mungkin ketika negara mereka mereka akan berlirik itu iya dan fun factnya adalah dulu itu Indonesia di mata MSCI kita tuh cuma 1,7 sampai 1,8% porsi sekarang itu kita udah di 2% walaupun kenaikannya kayak mungkin temen-temen ih kenaikan apaan tuh cuma 0,2 tapi itu dana besar gitu jadi ya kerasa sih gitu iya 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 lihat maksudnya di ITS kita secara year dan Januari untuk dana asing masuknya ke Indonesia ya iya dan oh iya mungkin sedikit nambahin sih sekarang itu fund manager itu tuh cash levelnya di 4-5% loh berarti itu tuh udah di posisi yang rendah banget artinya mereka sudah menganggap market sekarang di IHSG pun itu tuh juga waktunya baik gitu maksudnya cukup menarik lah ya iya cash levelnya kan cuma 4-5% gitu kalau mereka defensive biasanya mungkin 10-11% gitu tapi kalau tadi aku lihat dari salah satu houses 17 17 fund manager 17 asset management yang gede-gede itu cash levelnya di 4-5% artinya ya mereka masih ada posisi kan di market gitu oh dan ini kemungkinan ya di pick-ups pick-ups gitu loh apa apa mereka kemarin-kemarin lagi pada borong goto nih hehehehe oh kan karena masuk ke MSCI kan goto juga harus melupakan salah satu portfolio mereka kan jadi kan berapa fund ya bisa jadi ya gila gila ada pandangan lain William kalau gua sih selama mungkin menteri keuangannya Bu Sri Mulyani masih aman masih aman terkenali karena Bu Sri Mulyani kalau gua akui ya maksudnya hebat sekali menjaga pokoknya kalau investor mau masuk ke Indonesia yang kuncinya nomor satu kan stability kalau kita masih terjaga stability-nya investor bakalan mau lirik Indonesia gitu tapi kalau kita nggak stabil kadang-kadang kita naik kadang-kadang kita turun ya investor buat masuk ke Indonesia itu juga susah gitu kalau dari segi stability gua akui maksudnya itu ya itu view yang si Bu Sri Mulyani hebat gitu dan yang dia miliki dan dia jaga gitu sampai sekarang gitu ya kalau tadi saya bilang cash level fund manager udah rendah sekali sekarang posisinya adalah kita harus menunggu investor-investor yang asing investor luar mereka masuk ke market Indonesia karena posisinya kalau ngobrol-ngobrol sih sama beberapa FM juga mereka juga posisinya bullish sama Indonesia karena i kalau kemarin di siar sama China juga i-band dari ISG-nya udah rendah sekali kan kalau nggak salah ada 2 dari standard infiasi minus satunya which is sudah sangat murah gitu kan udah-udah murah gitu jadi tinggal dengan posisi cash yang tadi bilang sama China 4-5% artinya kita kita membutuhkan doping asupan dari luar gitu fun-fun luar yang mulai melirik Indonesia which is menurut gue tinggal tunggu waktu aja karena kita posisinya stabil sekali gitu kondisi dari kawan kita positif terus ya kan setelah itu trade balance kita juga luar biasa masih kejaga terus sampai sekarang ya kan dan apalagi cadangan devisa kita juga pasti lama-kelamaan bakalan hingga terus gitu dan dengan postur seperti sekarang dengan harga minyak yang mungkin sekitar 60-70 ya setelah itu harga batubara juga masih cukup tinggi setelah itu nikel juga harganya masih cukup ekonomis buat ditambang gitu setelah itu ada juga CPO yang harganya juga masih di atas 3.500-3.800 ya which is menurut gue masih masih sangat aman lah buat postur ekonomi Indonesia ya mungkin resesi imbas dari yang luar mungkin ada dan sangat mungkin bisa terjadi ya cuma mungkin pertanyaannya kita masih kuat gak kalau menahan segala sentimen-sentimen negatif dengan dengan guncangan-guncangan yang mungkin juga terjadi dari luar gitu nah menurut gue sangat bisa buat kita sangat bisa buat kita kelola gitu nah gue terakhir sempet lihat di YouTube nonton ceritanya Bu Sri Muniani gitu jadi dia cerita-cerita tentang Yusuf gitu jadi kalau kalian kalau kalian cerita Yusuf kan ada 7 tahun masa kelimpahan setelah itu ada 7 tahun masa kesulitan kan jadi ekonomi tuh dibilang naik dan turun gitu dan apa yang kita lakukan di masa kita lagi berlimpah kita posisinya di Indonesia lagi berlimpah kan nah waktu kita berlimpah kita ngapain gitu apakah kita jor-joran konsumsi apakah kita melakukan investasi lagi dan sekarang jujur kita melakukan investasi lagi kan dan bahkan gilirisasi setelah itu tinggal tunggu aja mungkin bentar lagi lahan-lahan industri mulai rame diborong setelah itu properti mulai bergerak lagi dan kunci dari ekonomi ekonomi kan basically adalah perputaran dan traffic yang seberapa besar intinya kan yang ada di Indonesia yang ada di negara tersebut gitu kan dan kalau trafficnya terjaga yang pasti yang nomor satunya menurut gua otomotif karena kalau kalian baca-baca juga proxy dari pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya adalah dari Astra Internasional jadi kalau lihat laba Astra Internasional luar biasa artinya trafficnya luar biasa di Indonesia gitu dan walaupun Astra juga porsinya besar dari UNPR juga ya ya which is menurut gua Indonesia masih di dalam posture yang cukup aman lah buat menahan kejolak-kejolak yang ada di luar gitu gitu sih kalau pandangan gua ya sama oh iya lanjut dulu kalau gak apa-apa enggak 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 citakan sih oh iya sama mungkin mau izin tambahin sih tadi tuh menarik banget sih pas ko William bilang kayak hilirisasi or anything gitu dan ini tuh relate sama pertanyaan dari yang akun cari ide akun ya lucu ya namanya oke jadi apa yang menarik di Indonesia selain batubara sama sawit secara dua itu udah terancam mungkin kata terancam ini related ke harga kali ya karena kan koreksinya juga lumayan signifikan kan batubara dari 400 sekarang sisa 130 sawit yang all time high 7 ribu something sekarang sisa 3 ribuan gitu nah ya mungkin itu memang bukan sesuatu yang menyenangkan tapi kalau kita ingat batubara itu juga berangkatnya dulu sebelum rally sampai 400 itu tuh berangkat dari angka 90 seratusan juga gitu so actually tuh balik lagi ke kondisi normalnya gitu sama halnya dengan sawit gitu kan sawit waktu itu di 3,5 4 ribuan sampai ke 7 ribu sekarang balik lagi gitu cuman kalau dari sudut pandang aku secara pribadi ya koreksi yang terjadi di komoditas itu akan mempengaruhi surplus neraca dagang karena gimana pun surplus neraca dagang pasti akan memperhitungkan harga komoditas dengan volume nya volume yang diekspor gitu kan kita memang harus melihat ada normalisasi terhadap angka surplus tapi apa yang bisa mendongkrak atau menopang kinerja itu tuh ada dua satu hilirisasi atau downstreaming yang memang akan memakan waktu cukup lama tapi itu works banget sih gitu kalau emang melihat keseriusan pemerintah gitu kan smelter jalan kemudian untuk kredit buat perusahaan-perusahaan yang emang pingin ngebangun smelter itu dipermudah dan lain sebagainya menurut aku dilirisasi is actually the next game changernya gitu sama yang kedua kita jangan lupa ada DHE atau devisa hasil ekspor gitu jadi kalau teman-teman lihat DHE devisa hasil ekspor itu kan uang-uang dari perusahaan komoditas yang lari ke luar negeri especially di Singapura karena waktu itu time deposit rate-nya 4%an sekarang kan dibawa dibawa pulang gitu kan ayo pulang gitu time deposit di Indonesia 5% nih gitu masa nggak mau pulang sih gitu jadi menurut aku dua katalis ini sih yang setidaknya bisa menopang buat kinerja Indonesia baik itu surplus neraja dagang maupun untuk devisa cadangan devisa sama tadi Arvin sempat mention kan Indonesia itu adalah negara konsumtif yes that's true dan kalian yang berperan sebagai teman-teman online yang suka belanja kalian penopang negara cuman menurut aku di second half ini ketika tingkat konsumsi itu tidak se-agresif di semester pertama yang menopang itu sebenarnya belanja pemerintah gitu jadi belanja pemerintah government spending itu kemungkinan akan lebih agresif di semester kedua karena again persiapan pemilu dan pemilu 2024 itu kan super akbar ya jadi ya Indonesia itu ibarat kata ketika ada sesuatu yang slowing down ada restory lagi ada katalis pendorong lagi gitu jadi ya setidaknya market kita itu masih tetap bisa diandalin sih menurut aku gitu jadi again pinter-pinteran kita bottom up untuk cari emiten-emiten yang emang kuat secara earnings nah itu Arvin sama ko William tuh jagonya ya waduh bagus sekali berat berat bagus sekali dikasih beban ke kita lempar bola jendere Arvin gak jangka itu orang-orang itu iya oh iya nih buat Arvin dan William kira-kira ada gak ya pandangan untuk konstruksi nih yang kompak menguat dua hari terakhir ini nih kayak Wika kan kemarin sempet naik 16% kira-kira kalau kok bisa buat putus putus ya putus-putus putus gimana yang terakhir konstruksi konstruksi naik kenapa konstruksi oh kalau konstruksi jagonya William 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 mau William mau habis sekali iya dari Waskita 600 ya sekarang tinggal 200 kemarin Wika iya kalau menurut gua sih ya Wika aja sih yang menarik sih yang ada sentimen penanaman modal negara ya PMNnya 8 triliun market capnya 4 triliun nanti tinggal ke Topalu nah masalah yang imbreng Waskita 75% sama Waskita mau dinalihkan ke utama karya nanti kita lihat dulu aja deh karena dari tahun kemarin sebetulnya ekspektasi mungkin Waskita ya ada potensi karena the dirtiest ya Waskita gitu karena utangnya besar sekali Waskita Waskita utangnya besar sekali kalau dia mau restructure juga prosesnya mungkin cukup lama gitu kan mungkin kita cara yang lebih short term short term aja lah yaitu di Wika gitu karena jujur ini pelajaran juga buat gue lihat konstruksi posisi dulu waktu akhir 2020 udah ada posisi dan sempet cut loss di konstruksi gitu karena trendnya udah udah turun setelah itu posisinya kemarin kan kalau contohnya Waskita ya harga sahamnya udah stabil di sekitar 500-600 di Wichis itu udah ada base khususnya disitu kan udah base Waskita disitu Waskita disitu Waskya brick bawah Waskya brick 500 udah kita ikutan babay gitu ikutan hancurin semua hancurin kapal bener-bener hancurin kapal karena kalau udah nge-base di bawah harga Waskita udah base di bawah setelah itu sentimennya ternyata masih negatif artinya the worstnya masih mau ada gitu dan kayak di WIKA pun ya tetep sih harus beli by trend ya karena kita gak tau nih ke depannya movementnya bakal seperti apa gitu untuk konstruksi-konstruksi BUMN walaupun ke depannya masih bisa dibilang agak berat ya kalau konstruksi BUMN ya tapi ya kita lihat aja lah gue gak bakal bisa terlalu berespektasi gimana walaupun artinya udah murah sekali ya dan kalau misalkan gak ditolong pun ya siap-siap aja bank-bank yang lain yang kasih pinjaman ya siap-siap write-off gitu kan paling tinggal tunggu write-off-nya gitu atau mungkin di reschedule sampe kapan gitu kan gak tau juga gitu ya itu cuman sekarang yang lagi ada menarik ya menurut gue WIKA aja sih ya karena penaman modal negaranya 8 triliun ya itu which is sudah cukup besar lah gitu ya kalau liat volume transaksinya juga terakhir hari ini juga masih cukup besar ya luar biasa kalau dua hari yang lalu lebih besar lagi gitu karena ekspertasi jadi bakal ada penaman modal negara nah tadi ngomong-ngomong soal hilirisasi sedikit sih kalau hilirisasi kan yang digembor-gemborin nanti antam ya kan pasti kan yang headline besarnya antam tapi menurut gue sih ya sebelum antam dapet porsinya kalau mau hilirisasi harus bangun smelter dan sebagainya industri pertama itu menurut gue antam stream kedua atau ketiga lah stream yang pertamanya mungkin pasti lahan industri yang pertama sama mereka harus punya lahan dulu which is stream pertama revenue pertama bakalan kelahan industri and then adalah basic material dan seperti semen sekarang posisinya posisinya lagi murah-murahnya kasus main gresik NTP juga murah gitu setelah itu steel steel itu juga sebenernya lagi murah juga gitu dan itu industri pertama yang bakalan dapet streamnya kalau misalnya hilirisasi itu bener-bener terjadi cuma yang dilihat di headline kan antam 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 gitu kan ya gue antamnya mungkin udah cukup stabilis di level sekarang gitu dan ya semoga lah dengan hilirisasi pakai konstruksinya bewa men gitu tapi itu cuma harapan doang ya terkadang harapan udah tinggal harapan soalnya kayak konstruksi itu nggak cuma sekali yang kayak gini pernah spike tinggi abis itu lower low sering banget mungkin kalau terkait sama konstruksi karena kebetulan coverage aku di konstruksi sebenernya tadi sempet disinggung sama ko William ya Waskita itu kan ada rencana in branch gitu 75% dari sahamnya Waskita di collab atau digabungin lah ke Utama Karya gitu sebenernya is it good or bad? ya good for Waskita but not too good for Utama Karya in my view gitu jadi dengan di in branch ini setidaknya Waskita itu bisa apa ya dia itu punya proyek atau mengerjakan proyek yang marginya itu akan lebih terukur aja gitu dan dia nggak harus berebut proyek yang sebenernya bukan core competence-nya gitu loh selama ini tuh para pemain konstruksi itu tuh kayak ada proyek yang sebenernya itu bukan keahlian dia dia tuh berusaha pokoknya aku harus menang tender gitu apapun caranya pokoknya hidup menang tender gitu dan ujung-ujungnya either harus ngutang gede kalau nggak penyelesaiannya molor gitu jadi dengan Waskita di in branch hopefully it will be better lah gitu untuk kondisi kedepannya sedangkan Wika kan dapet PMN 8 triliun tapi again ini tuh kayak masih rencana gitu loh dulu Waskita juga PMN 3 triliun dan itu tuh kisah dari 2022 ngikutin terus sampai 2023 tuh kayak ya gagal lagi gitu jadi again gitu katalis is katalis plan is plan tapi realisasi tuh lebih diharapkan aja sih buat emiten konstruksi gitu jadi kalau menurut aku misal teman-teman kemarin udah nge-trade terus cuan ya thank God gitu disyukurin tapi kalau seandainya baru mau masuk dengan berdasarkan 2 katalis tersebut terlalu riskan masih banyak pilihan yang jauh lebih real dan jauh lebih aman tapi kalau yang udah punya dan itu memang posisi harganya masih tinggi ya ini kesempatan untuk menurut aku consider kurangin porsi jadi kapitalnya itu bisa dialihin ke saham lain yang emang lebih potensial aja gitu sih jadi jadi gua to the point aja contoh sahamnya tuh apa contohnya yang potensial nah jadi tunggu-tunggu tadi banyak yang menunggu-nunggu nih gua lihat di kolom-kolom pertanyaan saham-saham apa nih yang menarik nih gitu loh maksudnya ya ya lihat tapi ini kalau aku memang dari my own portfolio aku cukup heavy on property for now ya for now aku cukup heavy on property gitu karena pertimbangan satu dengan kinerjanya yang oke dia dari 2022 itu belum diapresiasi sama sekali gitu dan boleh dibilang itu tuh masih low base juga sih gitu loh belum diapresiasi terlalu signifikan aja gitu sehingga di tahun ini ketika memang ekspektasi ekspektasi suku bunganya itu ditahan at least dan tingkat KPR pun juga masih rendah ya property residential itu tuh secara valuasi masih murah gitu kalau ditanya residential itu apa sih gitu ya kayak PSDE, CTRA, SMRA, P1 secara valuasi PSDE paling murah secara kualitas earnings atau kekuatan earnings dan kemampuan dia untuk bisa diversifikasi propertinya aku masih melihat di CTRA yang lebih kuat aja gitu tapi kalau temen-temen pingin kayak melihat dari sisi yang lain kayak land bank dan lain sebagainya ya memang pemenangnya masih di PSDE gitu sih terus kalau misal property industrial tadi sempat disinggung sama aku William kan itu tuh kayak tiering-tieringnya gitu loh kalau hilirisasi ya pasti industrial property yang bisa dapet gitu dan it's true aku setuju juga itu tuh ada yang demas kalau yang suka-suka dividen yang hidupnya pingin dari dividen tenang hidup tenang gitu ya ya berarti demas gitu tapi kalau yang emang mengharapkan ada kisah-kisah turnaround ya mungkin ada di BAS atau SSIA itu sih tuh Vin sekarang giliran kamu tuh dok jadi tadi sudah banyak jadi gak perlu ntar bingung portfolio-nya ya ntar sih bingung portfolio-nya anyway tadi kan ngomongin banyak soal property tapi kenapa Bukit Sentul gak disebut ya kan adem-adem juga tuh karena namanya jadi Bukit Semprul ya property-nya adem tapi mungkin sahamnya masih apa masih panas ya tapi kalau kita secara kita pribadi nih jalan-jalan ke Sentul gitu sekarang udah mulai rame loh udah enak udah banyak cafe udah enak ya ya kan udaranya juga sejuk masih sejuk di sana ya 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 mungkin mungkin kita menikmati kesananya aja sih buat sahamnya aku masih ke yang lain hahaha oke 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 tapi ini baru di-share juga nih kalau maen koek win will issue a presidential decree pet press ya jadi flo work price buat mereka yang foreign yang mau beli property minimalnya 3 billion setelah itu Land debt nya 5 billion yang which is menurut gue ini bisa jadi sentimen positive sih buat Sektor properti, bisa kalahkan bisnis yang bergenera lagi, setelah itu mereka yang invest properti di atas 1 juta 12 dolar, bakal di grant 10 tahun visanya. Menurut gue ini bisa jadi sentimen positif juga buat properti-properti ya. Baru aja, baru ke polisnya. Terima kasih. Jadi waktu itu, mungkin sekitar akhir bulan kemarin ya, oh iya, oh ini setelah bahas properti, mungkin ada yang tanya IPO yang menarik, itu jagonya IPO di Arfin Honami, kawan-kawan kalian, itu dia jago IPO. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan ya IPO apa yang menarik. Tapi mungkin inset, ya spesialis IPO. Inset tentang properti yang menarik adalah, dulu waktu rally-nya properti, itu sebenarnya lebih ke arah spekulatif orang-orang aja sih. Jadi karena memang easy money, easy money era, plus mereka itu beli properti emang murni buat spekulatif gitu. Jadi belinya di harga murah, terus dilepas-lepas-lepas, nah pas yang beli di harga-harga agak tinggi, mereka nggak bisa gitu loh, ngelepas di harga yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi akhirnya ya itu, cepat turunnya. Sedangkan, untuk kondisi sekarang ini, itu tuh orang yang beli properti adalah yang first home buyer, kalau nggak yang mau upgrade rumahnya gitu. Jadi lebih, lebih stable lah, secara view business, view business pengembang itu tuh lebih sehat, kenaikan yang sekarang daripada yang dulu gitu. Jadi menurut aku dengan iklim yang berbeda tersebut, harusnya secara performa keuangan emiten juga akan lebih stable dibandingin dulu gitu. Itu insight-nya sih. Berarti... Belahkan sapa, IPO. Lebih ke arah... Iya gimana kok? Selain millennial lah ya, saat-saat ini ya. Iya, person bayar gitu. Bukan buy and sell gitu ya. Iya. Itu ada yang komen tuh, apakah betul saham properti harganya selalu naik setiap hari Senin? Ribbon sekali. Diperhatikan. Kayak di billboard, billboard. Iya. Gimana, Vin? IPO, Vin? Wah, gue pikir udah lupa tadi. Mau si Robert nanya, gue mau... Aku aku banyak siap mendengarkan juga. Kan bisa ikut IPO juga. Gimana sih, Vin? Biar IPO, kalau barang IPO bagus gitu. Barangnya banyak gitu. Kalau dapetnya banyak, KRP bro, biasanya. Kan ada yang bagus terus, dapetnya banyak terus, naik terus gitu. Yang... Block sale-block sale. PKT yang akan IPO, apa nih? Vector ya. Vector gue belum belajarin benar ya, 100% ya. Maksudnya masih mau proses mempelajari Vector nih, apa sih? Dan sebenarnya kan dia produsen bus listrik Transjakarta. Dan pengembangan dananya itu untuk motor listrik, pabrik, fasilitas motor listrik, pembangunan baru, sama pengembangan kapasitas motor listrik. Coba kan memang, sebenarnya ya, kalau kita bicara IPO ya, yang justru menarik itu IPO yang benar-benar strategik. Bukan dia cari duit sebenarnya. Itu yang harus di-take notes gitu. Bahwa, kalau misalnya dana itu memang dibuat untuk strategik, berarti memang bukan untuk ekspansi usaha atau ya memang, dia memang ada tujuan tertentu. Mungkin mau diakusisi atau seperti apa kan gitu. Nah, kalau IPO sebenarnya ngeliatnya itu justru kalau gue pribadi ya, gue jarang ngeliat, mungkin gue agak sedikit berbeda dengan orang-orang gitu ya. Gue jarang ngeliat prospektus sebenarnya. Cuma baca prospektus, iya, tapi sekilas aja. Karena IPO itu kan sebenarnya pasti namanya orang jualan gitu ya, orang jualan perusahaan pasti semuanya di make up supaya jadi bagus gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya kan. Nah, jadi sebenarnya prospektus itu good to have and good to read gitu ya. Dan tapi kita juga harus selective juga. Misalnya, contoh ada beberapa saham gitu yang sudah IPO gitu ya. Ternyata struktur pemegang sahamnya ketika IPO, ternyata yang IPO itu tidak dari portable perusahaan, tapi dari shareholdernya contohnya. Nah, nanti kalian bisa cross-check sendirilah ada beberapa emiten yang seperti itu. Nah, berarti kan itu ada satu tanda-tanda yang kurang baik gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa cek gitu ya di bagian pemegang sahamnya siapa aja, lalu kira-kira kepentingannya ke depan apa. Nah, lalu biasanya kalau gue pribadi nyari yang sektornya lagi high gitu. Misalnya, sepertinya lagi high teknologi gitu ya. Ya, berarti kita memilih yang sektor teknologi. Kalau coal ya memilih sektor coal. Tapi ya diseleksi lagi secara prospektusnya. Udah bicara kepentingannya apa sih sebenarnya dengan di IPO. Ibaratnya gini sih, mungkin gue bocorin sedikit lah ya. Nah, jadi gini, kita bisa tahu gitu ya dan kita bisa simulasi sendiri sebenarnya bahwa ini IPO benar-benar cari dana untuk ekspansi usaha atau dia IPO untuk cuma strategic aja. Itu bisa kelihatan dari harga berapa dia offer dan listed share price-nya berapa. Karena itu berhubungan dengan market cap dan pooling. Nah, jadi kalau ketika kita bisa hitung bahwa oke, ternyata kalau dengan asumsi kan kalau book building kan ada range harga kan. Misalnya contoh 100 sampai, nah C kalau VKTR kan di 130 ya. Nah, dengan range itu maka kita bisa tahu, oh kira-kira kalau simulasinya kalau di harga 100 market cap sekian. Di 110 dana IPO yang bisa dapetkan sekian. 120 dana IPO yang bisa dapetkan sekian. Nah, dari situ kita bisa dapet sensenya. Kira-kira strategi perusahaan ini beneran mau IPO untuk dapet dana atau IPO cuma sekedar IPO untuk strategic aja. Bukan untuk nyari dana gitu. Jadi, yang biasanya strategic itu biasanya ya mereka ibaratnya ya kita kalau kita hitung-hitungan ketika mereka distribusi kan pooling IPO itu kan ada aturannya. Pooling IPO itu kan ada aturannya. Nah, ketika ternyata poolingnya itu yang dikasih ke retail itu lebih sedikit gitu ya. Berarti ada tanda-tanda nih. Ya kan? Bukan cari duit berarti. Gitu loh. Jadi seperti itulah. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Itu semua ada hitungannya. Gitu. Berarti kita di sini operasinya kurang lebih-kurang lebih aja sih semuanya. Jangan terlalu detail ya, Vian. Jangan. 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 Nanti kalau terlalu detail nanti ketawa semua. Jangan-jangan. Oke, oke, oke. Seempat Shianna bicara soal harga pascard sekitar 1950-1650 per troy ounce gitu. kan udah naik kan jimbang tahun lalu gitu tapi kenapa kita lihat dari tahamnya di Indonesia ini baiknya tuh gak selaras gitu kayak ada BRF kayaknya putus-putus deh putus-putus putus-putus ya bisa ulang ini udah jelas nih sekarang ngomongin soal emiten seperti emiten taham bahwa dia naiknya gak setara harga di ribuan iya iya karena kan kita lihat tahun lalu kan pas per tryonnya 700an sampai 1800an oke berarti aku nangkep sih jadi kayak korelasi antara harga emas sama sahab emasnya gitu kan iya betul iya kalau ini mungkin view dari aku nanti Arvin sama ke William feel free untuk menambah atau mungkin kasih view yang lain ya kalau menurut aku sebenarnya tetap berkorelasi gimana pun pasti emiten-emiten emas key drivers atas revenue-nya dari seberapa banyak dia jualan emas which is itu volume-nya dikali dengan ESP-nya gitu selling price-nya dan itu memang mengacunya ke harga emas jadi gimana pun harga emas akan menjadi acuan gitu dan ketika memang lesu turun itu juga akan mempengaruhi pendapatan tapi tapi ini tuh gak yang kayak instantly ketika harga emas naik oke next quarter aku bakal kaya raya nih karena harga emas naik penjualan aku bakal gila-gilaan atau top line aku bakal gendut gitu menurut aku gak semudah itu juga karena kita harus menghitung kayak kadernya dia berapa jadi maksudnya kayak kader yang diproduksi sama emiten tersebut itu berapa cash cost-nya dari emiten tersebut itu berapa dan itu tuh yang akan membuat setiap emiten emas akan emiten yang related ke berhubungan dengan bisnis emas tuh akan berbeda-beda juga gitu kualitas dari penjualannya jadi kayak pesaran penjualannya itu gak serta-merta hanya melihat dari harga emas naik gitu tapi juga harus melihat dari kadarnya berapa sama cash cost-nya berapa gitu sama yang kedua adalah menurut aku emiten emas itu relatively agak-agak tricky gitu karena dia butuh waktu aja sih untuk reflect di laporan keuangannya sebenarnya hampir sama kayak beberapa emiten komoditas yang lain gitu pasti akan ada lagging time aja cuman sensitivitas dari harga emas ke harga saham emiten emas ini kalau aku boleh bilang cenderung agak lebih less sensitif sih dibandingkan dengan coal gitu dibandingkan dengan coal, nickel kayak gitu jadi ya menurut aku ada kaitan tapi gak bisa serta-merta ngukur dari harga komoditasnya aja gitu sih mungkin yang lain Arvin atau ke William boleh nambahin sih oke William dulu deh gue terakhir aja gue gue udah cukup jelas dari channel iya mungkin Arvin mau kasih trading plan sih ini kayaknya terakhir-terakhir bukan boleh nih bukan bukan gue boleh nih kita trading plan aja nih bentuk ini seperti apa soalnya soalnya gue tau nih pasti Robert kan menanyakan ini pasti ada hubungan sama satu emiten dan gue sudah bisa prediksi emitennya apa pasti BRMS ya kan senyumnya iya sih dari senyumnya iya nah jadi sebenarnya kalau gue bilang ya tadi Syana kan mungkin menjelaskan dari sisi ininya ya sisi fundamentalnya ya mungkin udah cukup jelas dan lengkap tadi yang Syana bilang cuma mungkin kita harus berpikir dari sisi angle yang lain kita harus berpikir dari sisi angle yang lain contohnya seperti BRMS gitu ya nah ini kan kita bilang saham ini kan gak cuma bicara soal fundamental aja tapi memang ada faktor kepentingan di dalamnya nah jadi kalau misalnya kita lihat kepentingannya berarti kan ada beberapa kita harus tahu BRMS dimiliki siapa kira-kira holdernya siapa berapa besar nah ini berarti kan kita cocokin aja dengan apa yang terjadi di belakangan ini soal hold yang ngehold BRMS ini owner-nya siapa dan sebagainya dan apa yang mau mereka lakukan jadi perspektifnya lebih ke arah sana tapi gue gak mau jelasin terlalu detail silahkan cari sendiri kenapa kok bisa BRMS itu turunnya sesignifikan itu pasti ada sesuatu pasti ada sesuatu nanti kamu di DM lho Finn iya makanya makanya gue kamu detail itu masalahnya tapi beberapa hari ini ada BRMS kenapa beberapa hari ini sudah ada naikkan ya dari ya signifikan banget ya naiknya 30-an juga nah biasanya yang recovery-nya V-shape biasanya itu ya tadi gue bilang pasti ada suatu trigger yang mana diluar dari fundamental bisa jadi kepentingan bisa jadi apa gitu ya teman-teman bisa simpulin sendiri lah kenapa kok bisa BRMS jatuhnya segitu signifikan dan gak cuma BRMS waktu itu bumi juga begitu ya bisa dikorelasi lah kenapa kok bisa dua saham emittannya maksudnya seksornya berbeda kok turunnya barangan ya silahkan dicari sendiri oke oke terhubung kita udah live satu jam lebih nih kira-kira dari kaget asing-sing ada gak trading plan untuk trading plan ini ya maksudnya trading plan untuk terserah ya sama apa sektor apapun ya ya oke start dari William dulu silahkan iya sebelum abis berpilih sama kalian yang utama kalau gue kalau gue property ya dari dari property sendiri pastinya ada BSD setelah itu Sumarekon Ciputra sama kalian boleh perhatiin sih kalau brandnya kecil-kecil itu alam sutra ya walaupun debt-nya agak tinggi cuma once dia gerak kalau tipe sahamnya ya tiap kali gerak alam sutra gerakannya volatile banget jadi buat kalian profilnya emang gambler gitu ya hajarnya sebetulnya alam sutra sih menarik gitu tapi kalau basically kalau mau cari yang aman-aman dan fundamentalis gitu kan kalian carinya ya BSD Ciputra Sumarekon tiga-tiga itu oh tambah Pakuan lah ya yang basenya di Surabaya tempatnya Arvin setelah itu kalau berhubungan sama traffic ya gue sih cukup ngelirik kayak Astro International Asi Auto setelah itu Bird juga sih Bird juga cukup menarik karena beberapa kali experience ya kalau kita pakai retailing yang lain kayak go-car atau yang lain sebagainya gitu ya kayaknya mobilnya agak kurang ke-maintain jadi dibanding sama Bird ya orang beberapa udahlah kayak korporate-korporate pasti mereka pakenya Bird gitu jadi memang udah ada segmen kasi-kasi tersendiri gitu mungkin kalau yang retail-retail masih ada markupnya mereka pakai grab, go-car setelah itu kalau yang mungkin kayak korporate-korporate mereka pasti bakal pakenya yang enak lah ya pasti bluebird lah yang ada kelasnya dan ada ada nilai tambahnya dan ada convenientnya gitu jadi menurut gue Bird cukup menarik sih buat diperhatiin setelah itu ngomongin soal traffic jasa marga lah ya jasa marga terus tambah satu lagi biar abis sama sentimen pemilu MNCN deh MNCN sih seru juga oke aduh habis diborong nih siapa? 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 iya kalau aku mungkin ini ya kalau seandainya teman-teman ini berjiwa agresif barbar suka yang adrenalin gitu ya mungkin biasanya ini kan momen-momen masih emiten masih loyal royal bagi dividen ya jadi teman-teman mungkin bisa catat emiten-emiten mana aja yang belum RUPS dan historically dia rajin bagi dividen silahkan di eksplor itu emiten-emiten apa aja biasanya kalau memang teman-teman mau trading cuma manfaatin momentum kenaikan harga jangka pendek ya bisa-bisa saja gitu tapi ingat tetap ada risk yang harus dihitung gitu dan dananya jangan terlalu gede yang kedua sama senada dengan co-william properti sama menurut aku emiten yang belum terlalu banyak diapresiasi sebenarnya lebih ke telco sih classic it is very classic lah gitu telco tapi karena memang di second half menurut aku permintaan terhadap penggunaan data akan lebih masif ya mungkin bisa di consider lah ya untuk telco and the last one yang aku lihat itu ini aja emiten-emiten yang memang sektor yang usually lebih diuntungkan ketika suku bunga dipangkas kalau beneran dipangkas di second half ya mungkin ada sedikit angin segar untuk emiten-emiten teknologi tapi ingat kuncinya yang sudah ada earnings-nya aja gitu karena itu akan lebih ada jaminan lah gitu untuk sustain rally-nya gitu sih ya silahkan bapak IPO 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 apa ya salah satu mana sih IPO tadi yang blue chip-blue chip yang aman-aman tadi William udah borong si Anah tadi udah bahas yang dividen nah gue berarti sisa yang microcap dong kalau begini super super microcap market cap 400 miliar pre-floatnya 7% gitu yang sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya banyak sekali ya saham-saham yang microcap yang menarik cuma memang likuiditasnya sangat kecil sebenarnya jadi nggak bisa diomongin tapi yang pasti ada beberapa saham yang secara teknikal menarik secara flow juga menarik itu adalah Avian kalau teman-teman lihat Avian berapa hari ini itu naik udah 2-3 hari jadi kalau misalnya mau lihat cari trading plan yang bagus cari setup yang bagus kalau teman-teman tertarik silahkan Avian juga cukup menarik terus mungkin gue lagi suka juga sama gudang garam personenya bi-technical fundamental gudang garam juga menarik di Q1-nya especially Q1-nya naik 2 kali lipat untuk Q1-nya karena kayaknya masalah dengan cukai rokok kemarin gue sempat detailin sedikit cukai rokoknya turun tapi mungkin karena pakai pita cukai yang kemarin jadi mungkin efektifnya baru sekarang tapi Q2-nya yang kemarin itu rugi gitu posisi GGRM Q2-nya rugi jadi kalau misalnya Q2-nya GGRM positif aja itu bisa bid dari Q2 tahun lalu nah yudang garam itu menarik lalu ada ya properti balik lagi properti itu salah satu yang memang dari awal mungkin kita-kita juga sudah setuju bahwa properti memang salah satu sektor yang bisa dilihat lalu otomotif juga menarik otomotif juga menarik sama mungkin sektor-sektor pendukung ya kalau kita bilang sektor pendukung dari otomotif kan cukup banyak kalau kita bilang multi finance terus ada beberapa misalnya contoh kita bilang kan kalau transport misalnya transport mobil misalnya ekspor-impor misalnya nah itu kan pakai pelabuhan gitu kan nah itu kan harus dilihat pelabuhan itu kan berapa penjualan ekspor yang terjadi dan berapa persen growth-nya ketika teman-teman sudah tahu growth-nya berapa persen nah itu akan menarik kan secara valuasi gitu ya itu sih mungkin seperti itu sih Bert kalau gue lihat sih sektor-sektornya masih muter-muter di situ-situ aja gak jauh-jauh sama microcap-microcap yang agak sedikit lucu ya itu itu aja waduh memang ya sekarang kan barusan udah dikasih tahu nih info-info tentang saham dari William dari sisi blue chip-nya yang aman-aman nah Arvin dari sisi microcap-microcap agak sedikit resiko dan dapat ilmu baru dari channel dimana kalau kita mau fast trading fast trading kita cari aja emiten-emiten yang mau RUPS dan seri bagi dividen kita langsung aja lahap saham lahap sahamnya dan juga tapi kita harus batasi resiko kalau misalnya dia udah jual sebelum di hari itu setelah dia bagi dividen kan biasanya dia langsung akan drop seri lagi dengan dividennya nah itu yang harus kita jaga juga resiko-resiko seperti itu tapi kalau kita mau fast trade dikamah betul di dunia mungkin nambahin sedikit sama disclaimer on ya jangan lupa ya betul disclaimer on ya teman-teman sebelum kita tutup ada satu pertanyaan nih sudah naik tapi secara valuasi cukup murah apakah upsidenya lebih tinggi lagi bluebird ya oke bluebird ada salah satu saham yang gue personally suka dan gue punya gitu bluebird kalau kita lihat secara technical wise ya mungkin kalau valuasi mungkin channel lebih ini tapi kalau secara technical wise bluebird kalau kita lihat sekarang di level 1885 gitu ya di sekitar itu itu ada cap and handle ya kalau kita lihat ya di break lalu refresh kemarin hari ini kencang lagi bluebirdnya di sekitar 5% kalau kita lihat dari sisi akumulasi distribusinya sebenarnya tidak terlalu signifikan kelihatannya maksudnya cuma pingpong-pingpong antara satu 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 orang sepertinya jadi kalau kita lihat ya selama bluebird masih cukup cukup menarik gitu ya kalau kita lihat setiap handle ya boleh dan memang ke depan kan kita bilang kan secara fundamental masuk gitu ya dimana tadi William sudah sampaikan gitu bahwa segnal transportasi dengan saham teknologi seperti goto yang mulai melakukan pangkas efisiensi berarti kan sudah tidak ada promo lagi sudah berkurang lah promonya dan sedangkan bluebird ini kan dikuasai oleh satu company dimana dia harus menjaga servisnya menjaga kualitas kendaraannya tadi seperti yang William cerita jadi memang cerita-cerita ini akan berlanjut lagi selama mobilitas masyarakat masih tinggi jadi kalau kita lihat jalanan di Jakarta masih macet nah itu adalah satu indikator atau teman-teman kalau mau naik bluebird misalnya tanya supirnya tanya supirnya apakah oh gimana dibandingkan dengan ini 2021 atau dibandingkan dengan 2022 apakah lebih baik atau gimana kalian sudah bisa dapat indikasi bahwa oh iya memang berarti ramei gitu jadi kalian punya conviction dimana kalian bisa hold saham yang lebih panjang mungkin seperti itu sih Bert kalau review gue mantap saya kira dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin sebelum kita menutup bincang-bincang kita kali ini kalau Bert ya itu industri nya kan transportasi setelah itu kan kalau kalian tahu juga zaman dulu ada beberapa taksi ya yang ada juga yang dulu ada dan sekarang sudah tidak ada jadi hukum rimba dan seleksi alam juga Bluebird sekarang kompetitornya udah semakin menipis gitu dan ada muncul kompetitor baru yang which is harganya yang tadinya adalah bener-bener hit industri nya Bluebird sektor taksi tapi sekarang udah mulai stabilis lagi karena mereka harus cetak kerdes juga one day gitu ya which is menurut gue very good lah buat Bluebird dengan harganya yang sekarang udah sangat jatuh luar biasa ya Bluebird oh sama mungkin satu lagi ya kalau teman-teman perhatiin bitovernya Bluebird itu tipisnya minta ampun berarti maksudnya teman-teman kalau mau masuk ya hati-hati so aja jadi ya maintain your position sizing tipis banget karena maintain your position sizing berarti kalian tahu bahwa kalau dari segi kepentingan berarti saham ini ibaratnya ya mungkin sengaja ditipisin I don't know gitu apakah memang ada tujuan tertentu ya kita gak tahu makanya lebih baik ya perhatikan aja flow nya larinya kemana apakah sudah mulai distribusi atau gimana gitu ya so far dengan kenaikan Bluebird yang seperti ini kita belum mendengar berita-berita yang muncul terkait Bluebird selama ini ya jadi udah naik banyak tapi gak ada beritanya nah berarti kan belum selesai menurut dua sih sesimpel itu sebenarnya jadi mungkin mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu selain dari valuasinya yang memang murah gitu untuk Bluebird sendiri seperti itu sih lihat Bito Freya TV sih jangan dihajar-hajar kanan kalau kalian dihajar kanan kan kalian jadi bandernya ibaratnya kalian tarik harga gitu mendingan kalau turun-turunnya kalian baru tampung tapi setelah itu jangan dijual-jual gitu ibaratnya kalau di posisi fundamental bagus begini gitu pasti mereka ngajak-ngajak buat ya ibaratnya cari pendukung lah di pasar buat ada yang tetap hold barangnya gitu kan tapi jangan yang over lah agresif yang ajar agresif yep oke cukup sekali gimana Bert sorry putus-putus gimana kira-kira kayaknya udah cukup sekali ya untuk kita ngobrol-ngobrolnya hari ini cukup cukup berarti kita akan ada banyak feel ya harusnya sudah banyak emiten yang bisa dipilih harusnya banyak banget banyak banget besok naik nih kayaknya nih jadi ya mungkin itu ya Bert mungkin kayaknya minggu depan bakal live lagi ya minggu depan ya kita akan live lagi minggu depan jadi berhubung sekarang udah mau jam 10 mungkin kita akhiri saja live kita hari ini thank you teman-teman yang udah watching juga thank you William thank you Sianet yang dalam semoga teman-teman terima kasih thank you thank you semuanya see you have a good day good night bye 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 Terima kasih.